Intro Korlantas Polda Kalsel dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Polda Kalsel yang didominasi kelompok milenial, menggelar wawancara khusus dengan beberapa awak media, baik cetak maupun elektronik, pada Kamis 17 Januari 2019 siang. Menurut Dirlantas Polda Kalsel, kelompok milenial yang tergolong masih dalam usia antara 17 sampai 35 tahun, ini lebih cenderung masuk dalam kategori sebagai pelaku ataupun yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, Kombes Pol Muji Edianto SH SIK selaku Dirlantas Polda Kalsel meminta kaum milenial ini untuk bisa ikut serta dalam program tertib berlalu lintas, melalui kegiatan Millenial Route Safety Festival yang puncaknya akan digelar di Provinsi Kalsel pada 17 Maret 2019 di kawasan Jalan Karpride, Kota Banjermasin. Tujuan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menekan terjadinya kecelakaan berlalu lintas, utamanya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban fatal meninggal dunia ataupun luka berat, hingga kelompok milenial yang merupakan penerus pencetus sebuah pikiran dalam membangun bangsa ini bisa diselamatkan. Dan Kombes Pol Muji Edianto melalui awak media meminta agar bisa mengajak para anak muda Kalsel, khususnya Kota Banjermasin, agar ikut serta pada acara milenial Route Safety Festival ini yang nantinya akan menggelar berbagai macam lomba kreativitas dengan bermacam hadiah dan door prize. Serta kegiatan ini nantinya juga akan digelar di masing-masing pores di wilayah Folda Kalsel. Perlu saya sampaikan bahwa kelompok milenial, yaitu usia dari 17 sampai dengan 35, ini sangat mendominasi sebagai pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas. Di atas 50 persen yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang saya katakan tadi bisa sebagai pelaku dan korban, ini kelompok milenial. Kelompok milenial usianya adalah usia-usia produktif, di mana mereka sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Dan jangan lupa, semua kegiatan pasti akan berhubungan dengan yang namanya jalan raya, dan di jalan raya itulah namanya aktivitas menggunakan berbagai moda transportasi. Memang ini didominasi oleh pengendara-pengendara kendaraan roda dua. Oleh karena itu, Korlantas Polri beserta jajaran ingin mengajak supaya kelompok milenial ini mencintai tertib berlalu lintas. Dengan mencintai tertib berlalu lintas, maka diharapkan bisa menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kelompok milenial, utamanya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban fatal, yaitu meninggal dunia ataupun luka berani. Sehingga kelompok milenial ini yang merupakan generasi-generasi penerus kita yang mereka sangat dibutuhkan buah-buah mikirannya untuk membangun bangsa ini bisa kita selamatkan. Ini latar belakang dari Korlantas Polri beserta jajaran mengadakan kegiatan milenial Root Safety Festival. Jangan lupa nanti akan kita laksanakan acara puncaknya di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tanggal 17 Maret, di area Carvri D. Kota Banjarmasin. Silahkan nanti rame-rame mengikuti akan banyak doorpress dan kegiatan-kegiatan di sana nanti bisa kita ikuti sama-sama. Dari Ahmad Didi dan Rianto Triberata TV Council melaporkan salam triberata. Terima kasih telah menonton!